selamat menikmati aglonema kalian itu daunnya itu lebih lebar dan semakin ke atas warnanya itu semakin polos cantik dan berwarna seperti ini teman-teman jadi teman-teman ada beberapa langkah yang harus kalian perhatikan agar aglonema kalian itu cantik seperti ini jadi kalian lihat sebelum kak ramah membahas tentang langkah kak ramah kasih lihat ke kalian dulu ini aglonema rat majesti kak ramah ini tunggal baru tunggal ini kemarin kak ramah baliknya itu kecil banget masih di saat daunnya itu masih seperti ini kalian nampak itu masih banyak banget corak hijaunya terus kalian bisa lihat dia tegaknya ke atas ya teman-teman tapi ini tadi kak ramah buat penyangga kayu karena di saat kak ramah angkat dia itu agak goyang jadi kak ramah khawatir dia akan patah makanya kak ramah buat kayu gitu teman-teman jadi teman-teman langkah yang harus kalian perhatikan pertama yang paling penting dan berpengaruh itu adalah penempatan jadi aglonema ini kak ramah tempatkan di tempat yang di bawah naungan di atas rak kak ramah teman-teman seperti ini kak ramah tunjukkan jadi kak ramah letakkan di situ teman-teman di bawah naungan paranet seperti ini ini paranetnya itu satu lapis ya maksudnya dia itu waktu kita beli emang terdiri dari dua lapis kak ramah taruhkan kayak gitu enggak tebal-tebal banget teman-teman dan di atasnya itu emang langsung terkena cahaya matahari langsung tapi dia diteduhkan oleh si paranet teman-teman ini kalau aglonema disini kak ramah enggak menempatkan di teras karena seperti yang kalian ketahui kak ramah pernah tuh bilang jadi teman-teman kak ramah udah sering banget bahas ke kalian kalau menempatkan aglonema di teras itu emang kita dapat cahaya matahari tapi dia nanti akan condong mencari sumber matahari jadi sering kan aglonema kita tuh berat sebelah gitu boleh sih kita tempatkan di teras tapi kita harus rajin-rajin untuk memutar-mutarnya gitu teman-teman jadi yang lebih bagusnya emang langsung terkena cahaya matahari tapi dia bernaungan seperti yang kak ramah tempatkan itu lebih bagus teman-teman kemudian teman-teman langkah yang kedua adalah kalian harus cek media tanam karena media tanam itu kesuburan media tanam berpengaruh penting untuk perkembangan aglonema jadi disini kak ramah memakai media tanam percampuran dari kotoran kerbau dan tanah dan juga sekam itu perbandingannya 1 banding 1 dan banding 2 teman-teman kalian boleh juga memakai kompos-kompos yang lain yang penting dia agak poros ya dan jangan lupa media tanam emang harus benar-benar poros ya jadi kalau misalnya kita kasih kalau misalnya kotoran hewannya dan tanah itu perbandingannya 1 banding 1 kalau sekam itu perbandingannya 2 sekam boleh diganti sama cokopit atau kayak kalau kami sini ada songpala gitu teman-teman jadi kulit-kulit pala itu bisa untuk menggantikan sekam juga tapi kalau kak ramah pribadi sih sukanya sekam teman-teman karena kalau yang pala itu kayaknya PH-nya itu agak lebih asem jadi nanti berpengaruh juga ke warna daun gitu tapi tetap bagus kok langkah ketiga adalah pemupukan daun jadi pupuk itu fungsinya untuk memberi asupan gizi ke si tanaman teman-teman jadi gini kalau misalnya media tanam kita itu kurang subur bisa dibantu oleh si pupuk ini jadi disini kak ramah memberikan pupuk daun gromor teman-teman jadi kalau misalnya kalian gak punya gromor kalian boleh ganti ke jenis pupuk daun yang lain itu kalian boleh untuk melakukan penyemprotan ke daun ataupun model taruhnya di tanah gini teman-teman langsung ambil satu sendok teh taruh di tanah itu boleh dua cara ya dan itu bagus banget kalian bisa untuk memberi pupuk itu dua minggu sekali ataupun kalau misalnya kalian terlalu sibuk itu boleh satu bulan sekali teman-teman itu bagus banget itu membantu banget kalau misalnya kayak kita tuh media tanam kita kurang subur tapi dibantu banget oleh si pupuk ini teman-teman kemudian teman-teman langkah yang keempat adalah penyiraman penyiraman karena melakukan itu kalau aglonema satu hari sekali teman-teman dan kalian juga harus mencek kondisi media tanam seandainya media tanam kalian itu terlalu basah kalian gak usah menyiramnya tapi kalau misalnya dia itu agak kering itu boleh kalian rutin kalau misalnya di tempat kerama itu luar biasa panasnya teman-teman kecuali kayak sekarang lagi musim hujan malam gitu kan jadi kerama cuma spray di daun aja tapi kalau misalnya lagi kayak cuaca normal itu cuacanya tuh panas menyengat banget gitu kan walaupun si daun-daun gak gosong tapi media tanamnya itu biasanya lebih cepat lebih cepat kekeringan air gitu jadi kita harus menyemprotnya satu hari sekali dan kalian harus pastikan media tanam kalian itu poros jangan kerajinan disiram tapi media tanamnya gak poros jadi sirkulasi airnya tuh gak lancar mengendap bisa menyebabkan si akar busuk itu juga harus kalian perhatikan ya pokoknya kalian gini aja sering-sering lihat tanaman oh ini lagi butuh pokoknya dia kelembaban tanahnya tuh pas jadi kalau misalnya kalian lihat oh ini kering jadi disiram tapi kalau gak kering gak usah gitu yang kelima teman-teman itu sering banget diabaikan juga yang harus kalian perhatikan adalah penggantian media tanam ataupun kalau misalnya media tanamnya masih subur itu kalian bisa untuk penambahan media tanam sebentar Kak Rama tunjukkan nah kalian lihat disini Kak Rama memiliki aglosuksom ini bagus kan dan media tanamnya juga masih bagus banget akan tetapi dia udah berkurang teman-teman ini kan dikarenakan waktu kita penyiraman itu dia bisa jadi keluar keluar tanahnya ataupun menyusut tanahnya karena mengikuti air ya teman-teman jadi kalau udah seperti ini kita harus menambahkan media tanam jangan sampai batangnya kelihatan seperti ini yuk ikutin Kak Rama dulu untuk melakukan penambahan si media tanam jadi ini cukup gembur ya kita cuma cukup untuk menambahkan media tanam sampai penuh kembali biasa ya kalau misalnya udah kita tutup dengan media tanam dari mata-mata tunas yang ini yang ini itu akan mengeluarkan anakan baru seperti ini teman-teman jadi nanti dia akan terus subur sehingga memberikan daun yang lebih besar dan polos itu makin cantik jadi teman-teman itulah langkah-langkah dalam merawat aglonema agar daunnya itu semakin besar dan semakin polos semakin ke atas semakin cakep teman-teman bela karma rasa sekian dulu videonya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh show bye bye selamat menikmati